Intro Salam Jumat Bapak Ibu Semuanya Senang sekali bisa bersumpah lagi dengan Anda Dan sebelumnya saya ucapkan Selamat bergabung di bisnis Aksibos yang luar biasa ini Sekarang saya ingin memperjelas lagi Bagaimana Anda menjalankan bisnis Aksibos dengan menggunakan VCD Kenapa kok kita lebih cenderung menggunakan VCD Bapak Ibu Alasan yang sering muncul Bapak Ibu Kalau Anda memulai sebuah bisnis Pasti muncul perasaan takut Karena mungkin merasa kurang berpengalaman di bidang itu Di sini VCD presentasi Aksibos Itu bisa menggantikan diri Anda Terus yang kedua Mungkin merasa waktunya tidak ada Coba misalkan Anda hanya bertemu dengan teman Anda 5 menit saja Kira-kira Anda bisa enggak Anda membahas sebuah usaha Atau menawarkan sesuatu pada teman Anda Sulit kan? Kalau tidak punya alat sulit sekali Betul kan? Nah sekarang coba Hanya dengan waktu 5 menit Anda bisa meminjamkan CD ini pada teman Anda Nah selanjutnya Dalam proses mengambilnya kita tinggal janjian saja Kapan kita mengambilnya? Nah mengembangkan bisnis ini dengan CD itu sebabnya sangat efisien sekali Nah cuma yang sekarang Anda perlukan adalah sebuah pola Semacam itu program Bagaimana cara meminjamkan CD ini pada setiap orang Kenapa kita butuh program ini? Karena kaitannya dengan hukum rata-rata yang nanti melandasi sukses Anda di bisnis ini Nah sekarang saya kasih contoh seperti ini Oke Kita punya waktu selama kurang lebih 30 hari per bulannya Betul ya? Nah sekarang saya ingin gambarkan seberapa banyak CD yang harus Anda pinjamkan selama 30 hari itu Jadi ini kita tulis dulu Mulai hari pertama Kedua Ketiga Empat Lima Dua Satu Dua 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 Tiga Dan seterusnya Sampai 30 hari Nah Sekarang apa yang perlu Anda lakukan dengan 30 hari waktu Anda ini Yang pertama Anda miliki dulu 10 CD aksi boss ini Ya Dari 10 VCD yang Anda miliki Hari pertama Anda pinjamkan 5 VCD kepada teman-teman Anda Kemudian hari kedua Anda pinjamkan 5 lagi Ya jadi dalam waktu 2 hari Anda sudah habiskan 10 VCD ini untuk Anda pinjamkan pada 10 orang teman Anda Paham ya? Oke Kemudian hari ketiga, keempat, kelima, keenam itu Anda gunakan untuk mengambilnya Nah hari ketujuh kita pinjamkan lagi, hari ke-8 kita pinjamkan lagi, 9, 10, 11, 12 kita ngambil Kemudian hari ke-13 kita pinjamkan lagi, ya hari ke-14 kita pinjamkan lagi, hari ke-15, 16, 17, 18 kita ngambil, 19 kita pinjamkan lagi, 20 kita pinjamkan lagi, dan seterusnya polanya seperti itu sampai dengan hari ke-30 Nah sehingga kalau dihitung dalam waktu 30 hari Anda ini sudah memperkerjakan VCD Anda untuk mempresentasi 50 orang Bapak Ibu Jadi ada 50 orang yang sudah Anda pinjami VCD ini, artinya VCD Anda ini sudah bekerja untuk Anda sebanyak 50 kali, ya memperkentasi orang-orang tadi Nah jadi enak kan punya pegawai yang gak punya rasa lelah, gak minta dibayar dan sebagainya Pokoknya yang penting kita gerakkan saja mereka Dengan 50 orang dalam 1 bulan, secara hukum rata-rata, ya hukum rata-rata itu nilainya 10% Nah artinya apa? Nah dalam 1 bulan Anda akan bisa merekrut 5 orang Nah ini kuncinya Bapak Ibu, kuncinya ada di hukum rata-rata ternyata Coba sekarang Anda bisa bayangkan, kalau dalam 30 hari, misalkan per 10 hari Anda cuma meminjamkan 1 CD kepada 1 orang Artinya apa? Dalam 30 hari Anda hanya meminjamkan ke 3 orang saja Nah kalau hukum rata-ratanya 10% Nah ini nilai rata-ratanya 0,3 orang Gak sampai 1 orang Nah artinya tingkat keberhasilannya rendah Ya kalau per 10 hari 1 orang Nah kalau per 10 hari misalkan 3 orang Per 10 hari 3 orang Berarti dalam 1 bulan Anda berhasil meminjamkan pada 9 orang Nah hukum rata-ratanya Kalau 10% nya itu 0,9 orang Belum ada 1 Ya wajar kalau Anda belum dapat orang Ya Anda belum bisa merekrut orang Itu wajar sekali Karena hukum rata-ratanya belum ada 1 Nah supaya bisa 1 minimal per 10 hari Anda pinjamkan pada 4 atau 5 orang per 10 hari Kalau misalkan 5 orang per 10 hari Berarti dalam 1 bulan Anda sudah meminjamkan ke 15 orang Nah nilai rata-ratanya 10% nya berarti 1,5 orang Nah paling tidak kalau 15 orang Itu ada 1 orang yang bergabung Nah ini harus dipahami Sehingga kadang-kadang begini Kalau kita gak paham bahwa bisnis kita itu Pondasinya Pondasi suksesnya itu ada hukum rata-rata Kadang-kadang kita berpikir Wah saya sudah pinjami CD ini 1 bulan ya 2 atau 3 orang Tapi kenapa kok belum ada yang bergabung ya pak ya Karena kita gak ngerti hukum rata-ratanya Bahwa 2 atau 3 orang per bulan itu Belum mencukupi hukum rata-ratanya Kalau dibagi 10 belum ada 1 Betul kan? Nah seharusnya kalau kita mulai paham Minimal Anda menggerakkan CD Anda ini Minimal itu di atas 10 orang per bulannya Atau kalau minimal 10 Itu paling tidak Anda punya kesempatan ya Untuk dapat 1 orang dalam 1 bulan Itu yang namanya hukum rata-rata Kenapa? Kalau dalam bisnis Anda Anda menggunakan hukum rata-rata Ternyata Semua yang bersentuhan dengan bidang marketing Atau bidang penjualan Atau bisnis Itu pasti berkaitan dengan hukum rata-rata Saya contohkan perusahaan-perusahaan besar Yang sekarang ini merajai bisnis di Indonesia Anda tahu perusahaan jarum Atau Cisamsung Mereka walaupun sudah dapat pasar Mereka selalu menayangkan iklannya Kalau dulu mereka beriklan Itu tujuannya untuk memasarkan produk Nah sehingga mereka akan selalu pasang iklan itu Sangat di tempat atau di acara televisi Yang itu ratingnya sangat tinggi Nah coba Anda hitup Berapa kali mereka ditayangkan di televisi itu Keribuan kali kan Nah Terus yang kedua Setiap kali Anda berpergian Pasti Anda akan melihat Spandu, Baligu Semuanya memasang Wah iklannya Cisamsung Iklannya berokok dan lain sebagainya Jumlahnya tidak cuma satu Ribuan Baligu Bapak Ibu Nah kenapa tujuannya supaya apa Setiap orang itu melihat Setiap orang melihat dan berkali-kali melihatnya Tidak cuma satu kali Nah itu pasang iklan untuk supaya apa Orang beli produknya Itu pasti pakai hukum rata-rata Nah ini permainan hukum rata-rata Yang mendasari sukses mereka Nah sama juga dengan Anda Nah sekarang yang menduduki ranking pertingginya Yang mana dari contoh ini Nah tentunya kan yang 50 orang ini per bulan Semakin tinggi hukum rata-rata Anda Semakin kemungkinan suksesnya semakin besar Nah kalau Anda lihat orang-orang yang gagal dalam jalan-jalan bisnis ini Karena apa? Mereka enggak bisa menggerakkan hukum rata-rata mereka Karena mereka hanya menjalankan dalam prosentase yang rendah Nah sehingga hukum rata-rata ini enggak bergerak Kalau di bawah 10 Itu hanya 0, hukum rata-ratanya Itu artinya apa? Hukum rata-ratanya enggak jalan Semua penjualan pasti Dasarnya hukum rata-rata Nah contoh lagi Ini ada dua toko Ada dua toko Toko A sama toko B Nah ini saya ingin tanya pada Anda Toko A Toko A ini satu bulan hanya buka 3 kali Dia hanya buka 3 kali Sedang toko B ini bukanya 15 kali Kira-kira Kalau mereka menjual barang yang sama Yang laku yang mana Nah saya yakin Anda pasti akan mengatakan toko B Alasannya apa? Pasti Anda akan jawab Bukanya lebih banyak daripada tokonya Kalau bukanya lebih banyak Tentanya aranya apa? Mereka lebih banyak memberikan penawaran pada orang yang Mau beli Nah coba kalau ada lagi toko di bawahnya ini Bukanya 30 kali dalam satu bulan Yang juara yang mana? Nah saya yakin Pasti jawaban anak-anak yang 30 kali Alasannya apa? Cuma satu alasannya Karena bukanya Lebih banyak Itulah rahasia bisnis jaringan Bapak Ego Kalau mau sukses Rahasianya ada di situ Seberapa banyak Anda presentasi Seberapa banyak Anda menjelaskan Bisnis ini pada Setiap orang yang Anda temui Itu yang harus menjadi pegangan Anda Makanya dengan visi di ini Anda harus selalu berpikir Bahwa seberapa banyak Saya harus meminjamkan si di ini Kalau Anda ikuti program ini Berarti Anda sudah memiliki program Yang memiliki tingkat hukum rata-rata tinggi Kadang kalah Kenapa hukum rata-rata ini Kita sudah punya program yang bagus Tapi kok enggak bergerak Coba kita lihat di sini Meminjamkan Kita harus meminjamkan Kendala yang terbesar Yang menghambat diri Anda Untuk sukses Itu datanya dari diri Anda sendiri Anda bisa bayangkan Betapa mudahnya Usaha ini Betapa mudahnya Anda bisa dapat penghasilan Puluhan juta rupiah Hanya meminjamkan si di pada teman Anda Pada setiap orang yang Anda temui Dimana saja Kapan saja Dan kepada siapa saja Anda harus bergerak Meminjamkan visi di ini Untuk dapat jutaan rupiah Puluhan juta rupiah Mudah sekali Tapi kenapa kok Tidak bisa Kenapa kok tidak bisa Karena seringkali kita Terhambat oleh diri kita sendiri Seringkali kita bergerak Sudah berpikir Apakah si A mau ya Saya pinjami Apakah si B mau ya Lihat si D ini Apakah si C Percaya ya Dengan si D yang saya pinjamkan Kadang-kadang kita sendiri Kehilangan kepercayaan diri Mau pinjamkan ke orang saja Berpikir Wah nanti dikerima apa enggak ya Nah Sehingga apa Program yang bagus Sudah memilih hukum rata-rata yang tinggi Ini tidak bisa bergerak Kita harus berpola pikir Seperti apa Untuk menggerakkan program ini Bapak Eko Kenapa saya berhasil Membangun jaringan bisnis ini Kenapa saya merasakan betul Dan saya bisa mengantarkan Usaha bisnis jaringan itu luar biasa Karena saya hanya berpikir Saya harus menggerakkan sistem Ketika saya bergerak Saya enggak peduli Apakah orang itu mau menerima Si D saya Apakah nanti Apakah orang itu mau Melihat sirri saya Apakah orang itu mau percaya Sama saya Enggak urus Bapak Eko Yang penting Saya bergerak Sesuai dengan Tarjet saya ini Satu hari lima ya Saya akan pinjamkan lima Enggak urus Apakah mereka mau lihat Mereka mau Pakai Mereka mau percaya Enggak urus Itu pola pikir yang benar Untuk menggerakkan Hukum rata-rata Karena hukum rata-rata Hanya berjalan Kalau tarjetnya ini Terpenuhi Per satu hari lima Hari kedua lima Ya kemudian Hari ke tujuh lima Hari ke delapan lima Sehingga satu bulan Terpenuhi lima puluh Orang yang dipinjam Sidi Hukum rata-rata Hanya bergerak Dengan sendirinya Mereka enggak akan bergerak Dengan apakah mereka percaya Ataukah mereka melihat Ataukah mereka Tidak menerima Dan sebagainya Hukum rata-rata Hanya bergerak Karena itu Hukum rata-rata itu Bergerak Karena targetnya Terpenuhi Pasti bergerak Itu yang perlu Anda pahami Kalau mau sukses bisnis ini Bapak Ibu Kita hanya Jalankan aja Hukum rata-ratanya Enggak usah Ngerusin mereka itu Mau ngerima Mau percaya apa Enggak usah Dirusin Buat apa Malah kita Stres sendiri Kalau Menilai Membuat penilaian itu Kita akan Stres sendiri Nah Tapi beda Kalau kita coba Yang penting Tiap hari Bawa CD5 Memasukkan kantor Pokoknya Sehari ini Harus ada lima orang Yang saya pinjamin sih Kalau teman-teman kantor Sudah habis dipinjamin semua Kita mau pinjamin kemana lagi Kita cari warung yang lama Bisa kenalan disitu Nanti Atau kita bisa kerjasama Dengan pihak warung Kita makan disitu Jadi pelanda disitu Kemudian kita kerjasama Dengan pihak warung Pak bu Pemilik warung Boleh gak Saya Nitip CD ini Nah nanti CD ini Anda buatkan tempat Ya Kalau diperbolehkan CD ini Anda buatkan tempat Disitu Kita tulisin Silahkan ambil Silahkan ambil Gratis Disini diatasnya Tulisin sebelum Silahkan ambil Tulisin Pertanyaan Apakah Anda Ingin berpenghasilan Katakanlah 10 juta per bulan Misalkan Atau apakah Anda Ingin jadi seorang Milyarder Atau apakah Anda Ingin jadi juta Kasih Pengantar itu dulu Ya Kasih kalimat itu Terus bawahnya Tulis Silahkan ambil Gratis Nah Terus disitu Nanti Sampilisi Disiapkan Ya Notebook Atau Lembaran Yang sudah ada Pering-peringannya Disini Ada nama Alamat Dan nomor Telepon Harapannya apa Setiap orang Yang mengambil CD Itu akan Menuliskan Nama Alamat Dan nomor Teleponnya Misalkan Pagi Anda taruh Disitu 10 CD Nah Besok pagi Anda cek Sudah ada Berapa Nama Yang ambil CD Gratis Anda ini Nah tujuannya apa Dengan adanya Nama ini Anda akan bisa Mengambil CD Anda Nah tentunya Di CD Anda Ditulisin Nama Nomor Telepon Anda Dan alamat Anda Anda tulisin Komplit Kontakt personnya Ini Itu harus Jangan lupa Kalau itu Tidak ada tulisannya Ya orang yang tertarik Mungkin tidak akan Mentang Anda Nah itu cara Bagaimana kita Menggerakkan Hukum rata-rata kita Bagaimana Kalau Anda Berhasil Menggerakkan Hukum rata-rata ini Ya Sesuai tersilin Tadi 5 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 6 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 9 10 9 10 10 11 12 Terhadap diri kita sendiri Maka dunia akan Lunak kepada kita Kalau Anda berani Keras terhadap diri Anda sendiri Maka dunia akan lunak pada Anda Tapi kalau Anda Lunak pada diri Anda sendiri Maka dunia akan Keras pada Anda Anda mulai berpikir Harus terpenuhi Bagaimana caranya Harus terpenuhi Tiap hari Anda bawa 5 CD Untuk Anda bincangkan ke teman Anda Nah ketika guna caranya beneran 2,5 juta sudah masuk kantong Anda Nah langkah berikutnya Anda tinggal Ajarkan Pola ini Kepada 5 orang yang Anda rekrut tadi A, B, C, D, E Jadi ini Bulan pertama misalkan Bulan pertama Nah setelah dapat orang Anda ajarkan Pola ini pada mereka Nah sehingga Misalkan bulan kedua Ya bulan kedua Bisa terjadi seperti ini Si A juga berhasil Mengajar 5 orang Si B juga akan berhasil Mengajar 5 orang Si C juga begitu Si D juga Mengajar 5 orang Si C juga Mengajar 5 orang Nah sehingga Istilahnya disini Level 2 Anda Itu jumlahnya 25 Orang Selain mengajarkan Pola ini Ya Anda tetap Harus menjalankannya Juga Harusnya bulan kedua Masih Anda masih menjalankan Nah disini Taksim Anda Tidak perlu lama-lama Anda cukup nanti 3 bulan Ya Anda menjalankan Pola ini 3 bulan Menjalankan Dan mengajarkan Pola ini Kepada doling Anda Selama 3 bulan Nah ini bulan kedua Sudah bergerak Seperti ini Orang yang Anda ajarin Sudah bisa mengajar 5 orang Nah sedangkan Anda sendiri Juga Berhasil Mengajar 5 orang Di bulan yang kedua 1 2 3 4 Nah sekarang Berapa Income yang Anda dapat Untuk bulan kedua Ya untuk bulan kedua ini Income-nya berapa Dari 5 orang Yang Anda rekrut langsung ini Jelas Anda akan dapat 5x 500 ribu Anda akan dapat 2,5 juta Nah kemudian Selain itu Anda juga akan mulai dapat Penghasilan dari Level 2 Anda Ya Level 2 Anda Itu akan memberikan penghasilan Per 1 orangnya Itu nilainya 100 ribu Jadi kalau ada 25 seperti ini Itu berarti penghasilan Anda 25 orang Kali 100 ribu Sehingga Di sini ada Punya penghasilan Tambah Dan level 2 Anda Senilai 2,5 juta lagi Nah sehingga Totalnya Penghasilan Anda Di bulan kedua Menjadi 5 juta lagi Setelah Anda Menggelarkan Hukum rata-ratanya Mulai meminjamkan Pokoknya Sesuai dengan Programnya ini Tidak usah Mengurus orang Mau apa tidak Kita lakukan saja Ternyata di bulan kedua Anda sudah bisa terima 5 juta rupiah Sekarang di bulan ketiga Bagaimana Karena Anda Sasarakan Fokus Sefokus-fokusnya Hanya 3 bulan saja Nanti efeknya terhadap Masa depan Anda itu Seperti apa Hanya fokus 3 bulan Dengan program Hukum rata-ratanya Di bulan yang ketiga Semuanya ini Menjalankan Program yang sama Karena disini Intinya Dapat orang Ajari Dapat orang Ajari Bentuknya Si A juga akan Mengajari Bawahnya ini lagi Jadi duplikasinya Seperti itu Duplikasikan programnya Ajari Ke bawahnya Diajari semua Hal itu Semuanya Itu kuncinya Nah kalau ini Terjadi Nah maka Yang terjadi Pada bulan yang ketiga Level 2 Anda ini juga Akan bertambah Masing-masing orang 5 Saya gambarin Seperti ini saja 1, 2, 3, 4, 5 Ini level 3 Ya level 3 Kalau ada 25 orang Berarti level 3 nya Itu akan berjumlah 125 orang Yang level 1 Yang Anda retor Di bulan kedua tadi Tentunya juga Anda ajari Untuk menjalankan Program yang sama Nah ini akan bergerak Seperti ini Nah dia akan berkembang Ya level 2 nya akan berkembang Jadi 25 orang Nah kemudian Anda bergerak sendiri Ya karena Anda masih fokus Maka di bulan yang ketiga Anda juga akan dapat 5 orang baru lagi Yang Anda sponsori langsung Nah sehingga Kalau di total Selama bulan pertama Bulan kedua Dan ketiga Jumlah yang Anda sponsori Ada 15 orang Nah sekarang Berapa sih Pendapatan yang didapat Kalau Anda bergerak Seperti ini Di bulan yang ketiga Anda sponsori langsung 5 orang ya Maka Anda akan mendapatkan 5 x 500 ribu Berarti 2 2 setengah Juta Kemudian Level 2 Dari orang yang Anda Record di bulan yang kedua Tadi Ini Itu ada 25 orang Kali 100 ribu Level 2 100 ribu ya Nilainya Nah Ini berarti 2 setengah Juta lagi Kemudian Dari level yang ketiga Ya Dari level yang ketiga Ini ada 125 orang Nah Level 3 Nilainya berapa Nilainya 50 ribu Per orang Nah Jadi Level 3 125 x 50 ribu 6 juta 250 Betul kan Tabak 250 Berarti 11 juta 250 Ribu Bulan ketiga Anda Sudah bisa Menerima 11 juta 250 ribu Dengan program ini Artinya apa Selalu ingat Kalau kita berani Keras pada diri kita Sendiri Maka dunia Akan runak Pada kita Tapi kalau kita Enggak berani Keras terhadap diri Kita sendiri Maka dunia Akan keras Terhadap kita Itu bedanya Orang sukses Dan orang susah Bapak Ibu Jadi hukum Rata-ratanya Bergerak Kalau kita keras Terhadap diri kita Sendiri Disiplin Ya Tiap hari Pokoknya Mau berangkat Kemana saja Pokoknya Alat harus dibawa CD harus dibawa Karena di mal Aja Anda bisa berkenalan Dengan orang Di rumah makan Anda bisa berkenalan Dengan orang Di terminal Anda bisa berkenalan Dengan orang Tapi prinsipnya Kalau berkenalan Dengan orang baru Itu sangat menguntungkan Bapak Ibu Karena mereka Tidak tahu latar belakang kita Kita kenalan Di mal Ini sering terjadi Pada saya Saya sering Memang sengaja Saya berkenalan Dengan mereka Nah itu biasanya Kalau sudah ngobrol Pasti tanya kerjaan Setelah tanya nama Kita kenalan Kita tukar-tukar Nomor HP Biasanya terus Saya pancek Bapak kerja di mana Wah saya kerja di departemen pancek Kalau Pak Agus Kerjanya di mana Kalau saya Saya ingin seorang bisnismen Pak Lebih bisa Pak Agus Nah ini yang luar biasa Pak Kira-kira Bapak mau gak Bapak punya penghasilan Sampai miliatan rupiah Ya pengen Nah caranya ada di CD ini Pak Tolong Bapak Lihat aja CD-nya Di mana saja Saya bisa dapat Prospek Bapak Ibu Di mana saja Kita bisa dapat Prospek Saya berpikir Semua orang yang saya Temui Di CD-nya itu ada angkanya 500 ribu Loh cara ngambilnya gimana Menjamin CD Nah mereka Yang saya bergabung di bisnis Anda 500 ribunya Sudah jadi rezeki Anda Nah kadang-kadang kita perlu Membrandingkan seperti itu Ya gak apa-apa Kita brandingkan untuk Memotivasi diri sendiri kok Salah satu cara harus kerasa Dari diri sendiri ya Salah satunya begitu Ya Anda bisa lihat Propola Atau program Dan Anda sudah bisa mengetahui Bahwa dasarnya adalah Album rata-rata Ya Dan rahasianya Anda harus Disiplin Harus kelas terhadap program ini Harus kelas terhadap diri sendiri Anda harus pegang teguh Salah satu motivasi yang Anda bisa miliki Yaitu kebahagiaan keluarga Anda Nah dengan program ini Anda bisa mengejarnya Yang penting Di mana saja Kapan saja Pada siapa saja Prinsipnya cuma satu Kasih CD Untuk mereka Nah untuk selanjutnya Bapak Ibu Selain hasil-hasil ini Ini baru Bulan ketiga Padahal Yang Anda lihat Di marketing plan Anda Di aksi post Anda Bonus level itu Sampai level ke Delapan Nah saya ini bertanya pada Anda Kira-kira setiap orang Yang sudah diajari Di sini Menjalankan pola ini Kemudian dapat Penghasilan Awalnya 2,5 juta Kira-kira Kira-kira mereka Mereka mengejar 5 juta nya Atau enggak Di bulan berikutnya Saya yakin Mengejar kan Kemudian mereka Sudah dapat 5 juta ini Kira-kira Mau enggak Mengejar Ke 11 juta nya Ya Saya kira Mereka akan bergerak Untuk mengejar Ini 11 juta Sehingga enggak terasa Programmingnya Kan berjalan Ya Si A akan menjalankan 3 bulan Si B ini S di bawahnya Kan menjalankan 3 bulan Ini juga akan Bekerja keras Ke bawahnya 3 bulan Yang 3 bulan Juga akan Bekerja keras 3 bulan Ke bawahnya Lagi Mbak Menjaringan Sehingga enggak sadar Bapak itu Perjalanan Jaringan Anda ini Akan sampai Level yang ke delapan Betul Kalau 3 bulan Anda fokus Kemudian Dolen Anda juga fokus Ke di angka 3 bulan Kemudian Dolen bawahnya Lagi juga fokus Di angka 3 bulan Pasti Level delapan Itu Pasti akan kena Coba Anda lihat Di marketing Bet Anda Level delapan Ya Level delapan Itu nilainya Berapa Kalau Metriknya Lima Seperti ini 19 19 Milian Saya mau Tanya pada Anda Untuk dapat Angka 19 Milian Ini Untuk Dara penghasilan 19 Milian Ini Anda bisa Bekerja Di mana Ya Kenapa Kok saya Memilih Bisnis Ini Karena Di tempat Lain Saya Tidak Akan Pernah Dapat 19 Milian Maka Saya Berani Putuskan Saya Berani Kerjakan Dan Saya Berani Fokus Action Tidak Cuma Satu Tahun 10 Tahun Pun Saya Tidak Masalah Kalau 10 Tahun Itu Saya Dapat 19 Milian No Problem Tidak 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 Butuh 10 Tahun Anda Hanya Fokus Fokus Tiga Bulan Dan Tahun Depan Ketika Berjalan 12 Bulan Anda Tidak Sampai Level 8 Saya Kira Ruki Enggak Anda Memanfaatkan Waktu Anda Keberadaan Anda Di Kantor Keberadaan Anda Bertemu Dengan Orang Setiap Harinya Untuk Membawa CD Untuk Anda Pinjamkan Ya Tidak Usah Mikir Mamu Tidak Takut Ngapain Kita Harus Berani Berpikir Besar Bapak Ibu Itu Yang Terjadi Pada Dili Saya Waktu Awal Jalan Habisi Kalau Saya Ceritain Mungkin Anda Dili Waktu Itu Saya Bermimpi Dapat Pekasilan 50 Juta Padahal Waktu Itu Tahun 94 Gaji Saya Baru 250 Ribu Karena Saya Bekerja Di Perpustakaan Saya Ini Bukan Sarjana Saya Lurusan Di Dua Perpustakaan Tapi Saya Berani Bermimpi Besar Sehingga Waktu Itu Saya Diketawain Dari Teman Teman Saya Yang Mereka Logis Saya Pikir Mereka Logis Kalau Saya Ingat Sekarang Saya Mereka Berpikir Logis Sekali Bos Kepala Pemustakannya Tidak Sampai Satu Juta Gajinya Mosok Saya Pro Cok Berani Bermimpi Gaji 50 Juta Ya Mereka Logis Kalau Mereka Ngetawain Kita Kalau Mereka Bilang Saya Ini Gila Logis Bahkan Bayangin Setiap Saya Masuk Ruang Kantor Selalu Ditanya Gimana Mas 50 Jutanya Sudah Dapet Belum Tiap Hari Saya Selalu Ditanya 50 Jutanya Sudah Dapet Atau Belum Saya Yang Bilang Dalam Otak Saya Karena Saya Bisa Jawab Pada Mereka Saya Bisa Senyum Saya Saya Bisa Marah Atau Kecewa Dengan Mereka Saya Tidak Bisa Marah Karena Mereka Juga Benar Saya Senyum Aja Tapi Dalam Otak Saya Bila Pada Diri Saya Dan Saya Maklum Dengan Mereka Kenapa Saya Selalu Bila Pada Diri Saya Yang Pingin 50 Juta Itu Bukan Mereka Tapi Saya 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 Bila Diri Saya Gila Saya Bila Saya Bila Seperti Itu Saya Logis Kalau Kayak 50 Juta Hanya Mereka Yang Berani Berpikir 50 Juta Akan Bila Saya Gila Itu Pandangan Mereka Mereka Sering Mengejek Saya Sering Ya Membuat Bagaimana Supaya Saya Gagal Dengan 50 Juta Saya Karena Mereka Pengen Saya Jadi Seperti Mereka Tapi Saya Selalu Bila Pada Diri Saya Sendiri Yang Pilih 50 Juta Itu Saya Bukan Anda Terserah Anda Mau Ngomong Apa Terserah Tapi Saya Kejar 50 Juta Saya Dan Saya Selalu Berpikir Logis Kenapa Saya Berani Mencantum 50 Juta Saya Karena Saya Punya Sistem Seperti Ini Ini Yang Bikin Saya Logis Berpikir Tapi Kalau Saya Tidak Punya Sistem Seperti Ini Terus Terang Saya Tidak Berani Berpikir 50 Juta Tidak Logis Memang Sistem Luar Biasa Sangat Logis Sekali Dan Faktanya Ternyata Aman Benar 50 Juta Itu Kecil Tidak Pertanya Buktikan Nanti Ya Terus Kemalian Juga Ketemu Teman Ada Cerita Lagi Teman Saya Ini Seorang Pegawai Bank PRI Dia Cerita Banyak Pekerjaannya Saya Bila Apa Beda Pekerjaan Saya Dengan Anda Dia Bingung Tidak Bisa Jawab Saya Bila Begini Mas Kamu Tiap Hari Cari Prospek Cari Nasabah Betul Kan Betul Dia Jajak Betul Tiap Hari Saya Cari Nasabah Nah Bedanya Dengan Saya Saya Juga Tiap Hari Cari Nasabah Anda Juga Tiap Hari Cari Nasabah Tapi Bedanya Dengan Saya Apa Nek Anda Dapat Banyak Nasabah Perhari Tapi Yang Terjadi Apa Gaji Anda Tidak Naik Sebanyak Apapun Nasabah Yang Dapat Gaji Anda Tidak Naik Nah Beda Dengan Saya Setiap Saya Dapat Nasabah Baru Gaji Saya Mesti Naik Itu Bedanya Nah Ternyata Sistem Cara Mendapatkan Luar Itu Mempengaruhi Seberapa Cemerlang Masa Depan Anda Bapak Itu Ya Nah Sekarang lagi Saya Bila Sekarang Anda Pegang Sebuah Bisnis Yang Luar Biasa Das Luar Biasa Das Fokus Tiga Bulan Saja Pinjamkan CD Ambil Konsultasi Semua Kesulitan Yang Anda Hadapi Yang Anda Hadapi Jangan Pernah Dihadapi Sendiri Anda Punya Teamwork Yang Namanya Applain Jadi Pinjam Ambil Ada Pertanyaan Ada Kesulitan Dan Sebagainya Nah Anda Bisa Tanyakan Ke Applain Anda Mungkin Itu Saja Bapak Ibu Sebentar lagi Yang Bisa Saya Jelaskan Selanjutnya Apabila Ada Yang Belum Jelas Masalah Ini Apalagi Masalah Itu Hitungan Tadi Sekali Lagi Saya Katakan Konsultasikan Semuanya Ini Pada Applain Anda Jangan Lupakan Itu Karena Applain Anda Adalah Teamwork Anda Kalau Anda Sudah Siap Menjalankan Bisnis Ini Yang Anda Dalamkan Anda Cuma Satu Saya Harus Sukses Itu Saja Bapak Ibu Demikian Dari Saya Terima Kasih Selamat Berjuang Dan Sukses Sumpah Anda Ibu Dari